Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lanjutkan kembali Feedback untuk mahasiswa Dari kelas A3 Saya lanjutkan Kali ini adalah untuk Gitar Ramadan T Baik, kita langsung saja Screen share University student perceptions Of the use of Instagram For English language writing Berarti ini umum ya Artinya mahasiswa mana saja Tapi kalau urusannya dengan English language English language writing Juga bisa Karena yang belajar writing itu Tidak hanya mahasiswa bahasa Inggris Sekarang tergantung bagaimana kamu menjelaskannya How you specify the participants in your proposal Oke, ini sekali lagi sudah oke Kita langsung ke Apa, ke introduction Introductionnya Oke, bolehlah seperti ini Walaupun agak panjang Tapi oke asalkan Isinya benar ya Ini saya belum Baca secara khusus Isinya Tapi yang paling utama Harus disampaikan Disini adalah Peran mungkin Sosial media secara umum Untuk belajar bahasa Inggris Hari ini Bahwa Penggunaan Sosial media itu Sangat umum di kalangan mahasiswa Jadi oleh karena itu Instagram sebagai salah satu Daripada Sosial media itu Sangat mungkin untuk digunakan Sebagai Bebantuan Ataupun media untuk Mengembangkan kemampuan Writing in English Kemudian setelah itu Jelaskan sedikit tentang Apa, popularitas Apa, Instagram Bagaimana Instagram itu Apa, telah digunakan Di kalangan Anak-anak muda Terutama begitu Sehingga Dia bisa Untuk Apa, sangat mungkin Untuk digunakan Sebagai salah satu Media belajar Termasuk di dalamnya Belajar bahasa Inggris Nah Mungkin TAM Tidak usah muncul dulu Disini Tapi Kita ingin melihat Bagaimana Persepsi Penggunaan Instagram itu Di kalangan anak muda Bagaimana Penggunaan itu Sudah dirasakan Manfaatnya Atau Belum Seperti itu Kira-kira Tapi kita Jalan dulu Secara spesifik Menggunakan Istilah TAM Di Introduction kita Nah Pertanyaannya Nah ini How is The university Student perception Of Instagram How is this Kalau ini Ini kan Ini kan Pertanyaan nomor dua Adalah bagian dari Pertanyaan nomor satu Kalau kita bertanyaan How is the student perception Sebenarnya kita juga Bertanya tentang Di dalamnya sudah masuk Ini Tetapi kalau mau kamu detailkan Berarti Ini dibagi dua Kan TAM itu ada empat Jadi empat aspek maksud saya Yang pertama adalah The ease Use I mean The perception Of Easiness Kemudian yang kedua The perception Of Usefulness Kemudian The What's that The The student Intention to use And the changes of behavior Yeah For the student Jadi kalau mau dimasukkan Jadi Sekaligus saja Langsung dimasukkan Empat-empatnya Begitu Supaya nanti Dijawab satu persatu Dalam pertanyaan ini Kalau tidak Ya berarti kamu Hanya Satu pertanyaan saja Karena satu pertanyaan itu Sudah meliputi Empat tadi Tapi kalau untuk yang detailnya Maka Bisa Menggunakan Sub Pertanyaan tadi Oke Selanjutnya Sub-purpose Itu pengulangan saja Signifikan saya skip Kemudian terminology Ya boleh Seperti ini Perception Tetapi Perception Apa Sekali lagi Kalau terminology itu Jangan Jangan Dibawa Definisi yang Sangat umum Perception Is providing Information Response Nah ini kan Terlalu ini Mungkin Perception adalah Pendapat Pendapat Mahasiswa Yang berdasarkan Pengalaman Yang kita maksud Dalam pelintian kita Karena Kita ingin Ada Pendapat itu Bukan semata-mata Pendapat Tetapi Dia sebenarnya Merupakan Melaporkan Melaporkan Pengalaman dia Jadi selama ini Pengalaman dia Seperti apa Karena adanya Pengalaman Maka adanya Tumbulah Perception Seperti itu Instagram Mungkin Ini boleh Tetapi Dibelokkan Ke Penggunaan Atau Instagram-Instagram Yang memungkinkan Writing Kemudian Writing Saya kira Tidak perlulah Masuk Kalaupun mau Itu Writing Apa Di sini Di dalam ini Yang kita maksud Itu apakah Writing secara umum Ataukah Writing Apa Writing Dalam definisi Yang khusus Kalau yang umum Tadi tentunya Tidak perlu Masuk ke dalam Terminologi Tapi kalau yang khusus Yang kita maksud Dengan writing Di sini adalah Mencangkan writing Dalam konteks Akademik writing Ataupun Writing Dengan jenis Writing tertentu Oke Saya kira itu Yang bagian pertama Bagian kedua Adalah Literature review Perception Di dalam Perception Yang paling Sebenarnya Bukan perception Begitu saja Karena kalau kita Bicara tentang Perception The nature of perception Means that We talk Perception To general But what we Mean Perception Here Is in Relation To Learning Why Perception Perception Is important For learning I mean How our perception Will indicate How much How much We pay attention To the To The material So it really Depends On Our Familiarity Of the topics As I As I said As I said Before Before we Have our Perception We have to Have the experiences First You cannot Have Perception On Something If you Never Use That Like Instagram For example Or You use It very Very seldom So if Someone Uses it Very Very seldom So then They cannot Give some Perception On the Use of So what I'm Saying here Is that You start From Learning And perception So the Connection Between How you Define Learning I mean How you Define Perception In Connection To Learning Jadi Kemudian Kamu Jelaskan Itu Apa Saja Yang Membuat Perception Yang Membentuk Perception Nah Yang Kedua Tentunya You Talk About TAM Disini Ada Nggak You Talk About TAM Let me Check Kamu terlalu Banyak Bicara Tentang Tentang Writing Your research Remember Your research Is not About Writing Yeah Your research Is about The use Of Instagram And Their Perception Actually Not Not Really The use Of Instagram But The Perception The student Perception On Instagram So Your Topic Is Is In Two Big Topics The first One Is the Perception Including I mean Insight Part of It Is Talking About TAM TAM Technology Acceptance Model Because Technology Acceptance Model Is The Mechanism The Framework To Measure The Perception So Actually TAM TAM And Perception Is In One Topic Now The second Topic Is Instagram Social Media That Are Used For Learning What's That Learning Learning Writing But Once Again Your Topic Is Not About Writing So Your Literature Review Should Be In Two Big Topics The First One Is Perception The Second One Is Instagram As The Social Media For Learning Writing Okay Now As I Started I Mean As I Said Before In This Section You Have To Talk About Perception In Relation To Learning Why Perception Is Important For Learning How Is The Mechanism Between Learning And Perception And The Second Part You Are Talking About TAM Technology Acceptance Model Now TAM Should Be Explained In Relation To Perception Nah Kamu Kalau kamu tahu ya Kamu bisa menyebutnya Beberapa contoh Tapi kalau tidak Tidak apa-apa Kamu langsung saja Bicara tentang TAM Apa itu TAM Jadi kamu harus Cerita disini TAM Harus Diskusilah Tentang TAM Siapa yang mengembangkan Pertama kali Asal-asalnya Apa Kemudian Kamu cari Beberapa model TAM Yang sudah Dikembangkan Orang Yang paling karen Itu Misalkan Atau yang paling cocok Dengan apa yang kamu Ingin gunakan Itu bisa Jadi Silahkan Untuk Dilaksanakan Disini Nah Dari TAM Barulah kamu Bicara tentang Tadi itu TAM itu Kalau bisa Diambil full Dalam arti Jangan Kalau keselihat Itu di bagian bawah Di appendix kamu Itu hanya dua Padahal kan TAM itu Minimal empat Yaitu Sekali lagi Perception The ease Yeah Ease Usefulness Kemudian Intention of use Behavior Behavioral change Jadi Apa Attitude Seperti itulah Kira-kira Ya Untuk tepatnya Kamu 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 Lihat lagi TAM itu Jadi nanti Dibahas disini Nah setelah itu Barulah kamu Bicara Ini tidak usah Dibuang aja Dibuang bagian Writing ini Sekali lagi Ini bukan Bicara Ini bukan Bicara Instagram Ini Jadi Instagram For language learning Mungkin begitu Atau Instagram For writing Jadi Kamu Jelaskan Penggunaan Instagram Untuk writing Kamu Jelaskan dulu Mungkin Instagram Sekarang umum Ini ada Fiturnya Tapi Penjelasannya itu Harus Dikaitkan Dengan Pembelajaran Reading Sorry Writing Karena fokusnya Kesitu Kemudian Kamu Bicara Tentang Penggunaan Jadi Mungkin Tidak usah Pakai Advantages Tapi Penggunaan Saja The use of Instagram For writing Yang sudah Dilaporkan Oleh Orang-orang Yang telah Melakukan Penelitian Tentang Instagram For writing Seperti ini Boleh lah Ini Challenges Boleh Saya kira Nah Conceptual Framework Ini yang Biasanya Selalu Salah Yang saya Katakan Karena Anda Berbicara Tentang Conceptual Framework Itu Adalah Tentang Penggunaan Apa Maksudnya Penjelasan Tentang Penelitian Disini Padahal Bukan Konsep Penelitian Penelitian Itu adalah Bagaimana Kamu Menjelaskan Konsep Tentang TAM Tentang Persepsi Tentang Instagram For writing Kan gitu Jadi disini Harusnya Harusnya sudah Tergambar Justru TAM 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 Itu disini Ya Bukan Masalah Apa Questioner Dan interview Seperti ini 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 Bukan Oke Selanjutnya Adalah Research Design Kamu Menggunakan Deskriptive Yang jelas Karena Kan Ini Akan Bakalan Itu Survei Kan Nah Dari Pertanyaan Di atas Tadi Pertanyaan Research Konsep Kamu Itu Sepertinya Hanya Deskriptive Research Tidak Ada Unsur Kualitatif Kalau Saya Lihat Tapi Kalau Saya Lihat Disini Itu Ada Unsur Kualitatif Karena Kamu Menggunakan Mana Questioner Dan Interview Interview Ini Kualitatif Saya Tidak Tahu Apa Apa Manfaat Interview Disini Maksudnya Interview Itu Entah Apa Disini Kamu Harusnya Menjelaskan Tentang Itu Tapi Saya Akan Kembali Kisinin Nanti Kita Mulai Dari Tadi Metodologi Dulu Jadi Survei Metod Berarti Survei Kalau Kamu Ingin Menggunakan Kualitatif Tidak Apa Tetapi Tetap Survei Kemudian Tidak Usah Pakai Interview Tapi Mungkin Hanya Dengan Open Ended Questionnaire Kamu Bikin Questionnaire Kemudian Bikin Questionnaire Terbuka Yang Bisa Membuat Siswa Sedikit Bercerita Begitu Disert Partisipan Boleh Seperti ini Kalau sudah Partisipan Jangan pakai Population Dan Sample Lagi Langsung Kalau Saya Sarankan Tidak Usah Pakai Population Dan Sample Langsung Saja Riset Partisipan Riset Partisipan Kamu Gambarkan Riset Partisipan Disini Adalah Misalkan Mahasiswa Yang Telah Mengambil Mata Kuliah Writing Ataupun Mahasiswa Yang Secara Umum Misalkan Mahasiswa Semester 4 Dan Semester 6 Semester 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 If you Only Focus On For Example The English Students So Then You Can Describe Here The English Student Semester 4 And Semester 6 Or Semester 5 And Semester 7 And You Have To Explain Why You 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 Choose Semester 5 And Semester 7 Because For Example They Have Already Many Experiences In Using Instagram For Writing Something Like That Just To Give You An Example So You Don't Need To Talk About Population And Sample You Just Describe The Expected Participant That You Are Going To Have Later When You Have The Real Research Project Okay The Setting You Don't Need To Talk About That So You Remove This One And The Data Collection The Data Collection You Use Questionnaire Then You Talk About TAM Disini Disini Kamu Jelaskan Sekali Lagi TAM Tapi Langsung To The Point Is The Questionnaire That You Are I Mean That That's Your Questionnaire Because You Need To Adapt At Least The The Wording So Then The TAM Is Relevant To Your Research Interview Saya Sarankan Tidak Perlu Karena Memang Tidak Diperlukan Tetapi Kalau Untuk Questionnaire Open Ended Silahkan Tapi Kalau Mau Menggunakan Open Ended Berarti Questionnaire Harus Dirubah Atau Ditambah Ada Unsur Unsur Yang Yang Menanyakan Tentang Open Misalkan How Do You Which Picture For Example That You Usually Use For Your Writing Atau Misalkan How How Do You Use This Ceritakan Ceritakan Saya Singkat Bagaimana Anda Menggunakan Instagram For Writing Seperti Itu Oke So That You Need To Talk Jadi Ini Tool Ini Langsung Saja Langsung Saja Tools Data Collection Jangan Bertil Tili Begini Langsung Saja Disini Questionnaire Ingatkan Sekali Lagi Kamu Bicara TAM Disini Bukan Lickered Scale Lickered Scale Itu Cuman Model Questionnaire Model Nya Kayak Apa Kayak Lickered Kan Gitu Ininya Betul Tetapi Once Again Your Questionnaire Is Not It Is Lickered Scale But Your Questionnaire You Need To Talk About TAM Disini In More Detail Kemudian Ini Apa Nih The Table Of Specification Indicator Of Student Perception Ini Bukan Indicator Masa Indicator Kayak Gini This Is Not Indicator This Is Usually We Call Table Of Specification Tetapi Kan Ini Masih Kurang Nih Kan TAM Itu Ada Empat Minimal Bahkan Kita Boleh Nambah 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 Lagi Tergantung Dengan Itunya Oke Sampai Disini Tool Kemudian Di Data Collection Ininya Questionnaire Ini Salah Kita Maksud Saya Bukan Kalau Kamu Ingin Melakukan Validity Test Berarti Penjelasannya Bukan Di Data Analysis Karena Ini Bukan Data Analysis Ini Masih Dalam Kategori Tools Of Data Collection Karena Ini Adalah Pembahasan Tentang Tools Bukan Tentang Analysis Analisis Kalau Analisis Kamu Harus Memperjelas Kamu Mau Pakai Apakah Ada Rumus Tentu Ini Median Ini Dalam Rangka Apa Rehabilitas Rehabilitas Juga Bukan Sampai Disini Mungkin Mungkin I don't know Sampai Dimana Kok Tidak Ada Yang Mana Dia Kan Ini Validity Test Ini Rumus Validity Test Ini Bukan Disini Ini Naikkan Ke Atas Boleh Kalian Relability Test Ini Mungkin Ini Mulai Dari Sini Distribution Ini Apa Tapi Ini I Truly Don't Know What You Mean By This Tapi Yang Jelas Kalau Kamu Sebenarnya Hanya Statistik Deskriptif Jadi Harus Mencari Standar Deviation Median Boleh Kemudian Mean Kan Yang Paling Diperlukan Adalah Mean Score Dan Verbal Verbal Definition Jadi Di semua Score Itu Kan Ada Maknanya Itu Disitu Mungkin Harus Disampaikan Oke Sekira Itu Ini Bibigrafinya Bone Seperti Ini Asalkan Konsisten Oke Asalkan Apa yang Di atas Ada Di sini Atau Ada yang Di sini Harus Ada yang Di atas Maksudnya Di Insight Oke Nah Appendix Appendix Kamu Harusnya Adalah TAM Bukan Ini Ini Tidak Diperlukan Fitur-fitur Instagram Tidak Diperlukan Karena Kamu Bukan Mengajarkan Instagram Instagram Boleh Ambil Screenshot Mungkin Satu Dua Saja Tapi Dijelaskan Di Literature Review Nah Ini Adalah Fullnya Full Daripada Your Questionnaire Tadi Ya Kalau Saya Canakan Tadi Adalah Harus Ada Empat Aspek Baik Sekira Itu Feedback Untuk Kamu Jadi Nanti Kalau Ada Pertanyaan Silah Untuk Disampaikan Di Lewat Di Youtube Ya Comment Atau Bisa Menghubungi Saya Lewat Wiyah Sekira Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima